Intro Tak hanya Rafael Aluntri Sambodo, mantan kepala bagian umum Direktora Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta II maupun mantan kepala Bia Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, ada puluhan pejabat kementerian keuangan lain yang rupanya berpenghasilan miliaran rupiah. Berdasarkan data Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra lewat halaman resminya, menyebutkan para pejabat kaya raya ini juga rangkap jabatan. Mereka mayoritas menjabat sebagai komisaris atau wakil komisaris di perusahaan di bawah badan usaha milik negara. Selain itu, Seknas Fitra juga mengatakan pejabat yang merangkap jabatan telah melanggar ketentuan, sehingga perlu dievaluasi. Organisasi non-profit ini pun mengutip beberapa aturan terkait larangan pejabat merangkap jabatan, seperti Pasal 17 Surufa Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Di sisi lain, Seknas Fitra mengakui terkait adanya peraturan Menteri BUMN yang memperbolehkan adanya rangkap jabatan menjadi komisaris. Kendati demikian, lembaga tersebut mengungkapkan adanya konsep hirarki perundang-undangan yang mengacu pada asas leg superior derogate legi inferiori atau peraturan perundang-undangan tak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Selain itu, ada pula larangan pejabat rangkap jabatan yang diatur melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Pada putusan ini juga dipertegas bahwa rangkap jabatan tak hanya berlaku pada pejabat setingkat menteri, namun juga wakil menteri. Lebih lanjut, Seknas Fitra pun mengungkap pejabat yang rangkap jabatan dapat mengibatkan penyalahgunaan wewenang dan melemahkan kepercayaan masyarakat pada institusi publik. Sekna Fitra menemukan setidaknya 39 pejabat kemenku yang rangkap jabatan seperti wamenku, suai hasil Nazara sebagai komisaris PLN dengan penghasilan sekitar 1,3 miliar rupiah per bulannya. Selain itu, ada pula nama dijen pajak Surya Utomo yang sempat menjadi sorotan, yang turut menjadi komisaris perusahaan plat merah bidang pembiayaan infrastruktur, PT Sarana Muldri Infrastruktur atau PT SMI. Beberapa nama lain seperti dijen perimbangan keuangan Luki Alfirman yang juga menjadi komisioner lembaga simpan pinjam. Kemudian ada nama Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Andin Hadianto yang juga menjadi komisaris Bank Tabungan Negara. Ada nama Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrionatan Kacaribu yang juga menjadi komisaris di PT Pupuk Indonesia. Ijen Kemenku Awan Nur Mawannuh yang juga menjadi komisioner PT Penjamin dan Infrastruktur. Total dari 39 nama tersebut, ada pula nama Kepala Biro Hukum Arief Bibisono yang juga menjadi Wakil Presiden Komisaris PT Petra Okso Nusantara. Kemudian ada nama Direktur Penyusunan APBN Rofianto Kurniawan yang juga menjadi komisaris PT Asabri. Ada Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Halimah Pujastuti yang juga menjadi komisaris PT POS. Indonesia kemudian ada nama Direktur Anggaran Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan serta bagian Anggaran Pendahara Umum Negara Dwi Pujastuti Handayani yang juga menjadi komisaris Indonesia RE. Ada Inspektur Lima Sudarso yang juga menjadi komisaris PT Barata Indonesia. Dan ada nama Dijen Beha dan Cukai Askolani yang juga menjadi komisaris BNI. Ada Dijen Pajak Surya Otomo yang menjadi komisaris PT SMI. Ada nama Direktur Jenderal Pembedaharaan Astera Primanto Bakti yang juga menjadi komisaris PT Semen Indonesia.